Intro Pokoknya aku gak mau kamu poligami Kok kamu gitu sih? Ini kan sunar rasul Mas, sunar rasul tuh masih banyak Ada puasa, tahajud Lagian ya, rasul itu menikahi janda-janda Untuk ditolongnya Lah kamu malah nyari lebih bening Kamu tuh gak ngerti ya masisi aku Coba kamu jadi laki-laki, pasti kamu mojok di poligami Apa? Kamu yang harus denger di polisisi aku Udahlah Kamu tidur Pokoknya besok aku melamar cari istriku Ih, dasar suami kegatuan Kuat mangkang Keliat aja, aku bakal bikin kamu gak jadi poligami Weh, siapa lu? Apaan sih? Masih pagi udah bising Aku kan ini suami kedua, kau gak lupa Suami kedua? Maksud lu apaan weh? Kau gak percaya, tanya aja sama Layla Istri kita Istri kita Layla itu sih gue Sayang, tadi adalah kaki-kaki lain yang masuk kau Lu siapa? Aku kan suami ketiga Lu lupa Hah, maksudnya? Udah sayang, ayo duduk sini Lenny barusan masak lo buat kita Kok dia dipanggil sayang aku enggak? Sayang-sayang, pahala upeh Iya, iya Semuanya sayangnya aku, kok Ayo duduk sini Aku mau ngasih pengumuman Jadi, minggu depan Aku bakal ngamar suami keempat Apa? Yeay Kamu boleh ya, Ri? Bahkan sampai empat Enggak-enggak, aku gak setuju Bukannya udah biasa Kan kamu suami pertama Udah gila kok ya Pokoknya, mulai hari ini Aku gak mau tinggal di sini Beraninya lo bikin Layla sedih Maksud kalian ya? Gara-gara lo Sesuatu mau pergi dari rumah Istri kita jadi nangis Stop, kalian beran Layla istri kita ya Layla itu istri aku Halah, gue bacor Sayang, bangun Hah? Mana suami-suami gue yang kurang ajar itu? Beran-beraninya mereka buka paku Kamu ngomong apa sih? Suami aku pun cuma kamu Ini mimpi kali Masa sih? Kalau gitu loh Aku minta maaf ya sayang Karena sempat menggolong HDMI kamu Janji bakal jadi suami yang setia Yang bener Janji gak akan nikah lagi? Iya, aku janji Aku kabar mandi dulu ya Aku kebelet nih Temen-temen Kita berhasil Pokoknya Aku pengen kalian pura-pura jadi suamiku Biar dia kapok Alhamdulillah Akhirnya dia sadar juga Lain kali Kalau ada masalah Jangan-jangan segan berhubungnya kami Aman Ya ampun Layla Aku kangen banget sama kamu Assalamualaikum Waalaikum Waalaikum Kok dijawab sih? Dia kan mau muslim Gak apa-apa dong Kami kan saling mendoakan yang baik Ada apa ya mbak? Saya kesini cuma minta sumbangan Nih Atas rangka apa kamu minta sumbangan? Kami mau renovasi gereja yang baru saja dibakar bu Apa? Kok diambil lagi? Pake nanya Kami itu muslim Ngasih uang buat bangun gereja itu doa Kapan sih kamu? Kita tuh harus saling menolong Lagian kan yang ngebakar gereja kami orang-orang kalian Apa? Mereka itu oknum ya? Jangan disamain kayak kami Dasar gak toleransi Mbak gak apa-apa Layla Kok kamu belum gendia terus sih? Kamu tuh islam atau bukan? Islam itu gak jalan kita buat saling menghargai dan mencintai Iya Menghargai dan mencintai umat islam sendiri Bukan malah orang sesat kayak dia Yaudah kalau gitu saya pulang aja Tunggu Nih Semoga renovasinya berjalan lancar ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikum Layla Kok kamu mau ngasih dia uang lagi sih? Gak Aku mau debat Oh gitu Yaudah pindah agama sana Astagfirullah Pertama Kamu hina orang itu Terus kamu ambil uang yang udah aku kasih ke dia Dan sekarang Kamu minta aku pindah agama Jangan-jangan kamu ini masuk oknum itu Apa kamu bilang Aku ini beriman ya? Orang yang beriman Gak akan dipenuhin kebencian kayak kamu Udah lah aku pergi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Cewek Ngelamun aja Kok Layla marah? Aku udah lama suka sama Layla Makanya Aku sering caper sama dia Tapi dia selalu sabar Dan gak ngerespon apapun Padahal Aku udah ngebelin banget Tapi sekarang Kok dia berubah ya? Layla Ini udah berapa bulan loh Kau belum bayar SPP Kau mau CDO? Sebenernya aku itu udah siapin uang buat bayar SPP di tas Tapi pas aku tinggal ke toilet Tasnya hilang Tasnya hilang? Maksudmu yang butut itu? Iya Tas yang aku pake tadi Kamu liat gak? Waduh Kalau ada duitnya Terus kalau hilang gimana ya? Anu Layla Aku pergi dulu ya Layla Ibu Bu Bu Please guys Tidak kesempatan Jangan diusah ya bu Layla Kamu ngapain sih? SPP kamu itu udah dilunasin sama Adi Ini ibu mau kasih ikutansinya Abi Kok kamu yang ngelunasin? Ini buat kamu Bagus banget tasnya Kok kamu tiba-tiba gak siap wadiah? Bukan wadiah Itu permintaan maaf Soalnya Idih Masa apaan ya butut gini? Yang penting masih bisa dipake Pinggir Apa? Aku sembuhin aja Terus nasib tas asli aku gimana? Waduh Duitnya hilang Baru basah Rusah lagi Mampus ngomong apa aku sama Layla Akhirnya aku jual deh jam tangan aku Buat gantiin duit SPP sama tasnya Maaf ya Layla Awalnya aku cuma mau caper sama kamu Tapi Aku udah tanggung jawab semuanya kok Ya udah gak apa-apa Yang penting kamu udah bertanggung jawab Jadi kamu gak perlu caper lagi Maksud kamu? Dengan kamu bertanggung jawab Udah bikin aku suka balik sama kamu kok Haa Layla Kita mau baper kan? Umi Kok awal tukang bohong sih? Astagfirullah Kok kamu gak mau kayak gitu? Abisnya Pak Bu Minta duitnya sih belum makan 2 hari Bu Alhamdulillah Makasih ya dek Ya Allah Balikin duit 100 ribu bilkis ya Jadinya 100 juta Transfernya pakein banking aja ya Tapi sampe sekarang Uangnya belum dibalikin sama Allah Belum dibalikin gimana maksudnya? Kan Umi pernah bilang Kalau kamu berbuat baik kepada orang Allah akan menggantikannya berkali-kali lipat Maksudnya itu diganti berupa pahala Apa? Jadi uang bilkis gak akan dibalikin dong? Alhamdulillah Akhirnya aku bisa makan juga Wah itu kan yang bilang tadi Loh kok makananku diambil sih? Kamu bilang sih ini pake uang bilkis Karena berarti nasi punya bilkis dong Astagfirullah Maafin anak saya mbak Kok Umi kasih lagi sih nasinya? Nasi yang tadi itu Udah jadi hak orang yang tadi Tapi kan Itulah kenapa orang yang bersedekah Pahalanya besar Gak semua orang mau ngasih hartanya ke orang lain Kamu mau masuk surga kan? Mau Umi Yaudah Jadi sekarang kamu ridoin uang itu Terus minta maaf Karena kamu udah bilang Aku tukang bohong Ya Allah Bilkis minta maaf Sudah bilang tukang bohong Bilkis ridho Uang itu buat orang tadi Alhamdulillah Insya Allah kamu masuk surga Aku mau kita putus Lah kenapa? Aku tuh gak suka cewek pakein seksi kayak om Terus aku harus gimana? Kamu tiru tuh cara berpakein Layla Selalu tertutup Aku kasih kamu waktu digari Kalau kamu gak berubah Kita putus Aku harus temuin Layla sekarang Layla Aku mau ngomong sama kamu Oh jadi chakra mirup kamu buat ganti pakaian kamu jadi kayak aku Tapi kamu udah siap belum? Soalnya itu butuh kesiapan dari diri kamu Gak bisa dipaksa Aku udah siap kok Oke kalau gitu besok kamu pake atasan dan bawah yang lebih tertutup Gimana pakein aku? Udah lebih tertutup sih Tapi kayaknya ada yang kurang deh Aku harus temuin Layla lagi Oh jadi chakra ngomong kayak gitu sama kamu Itu artinya dia pengen kamu berhijab Kamunya udah siap belum? Udah siap kok Gimana pada pembelian guru sekarang? Nah gini dong Kan enak aku ngeliatnya Sekarang aku pengen perilaku kamu Mencerminkan cara berpakein kamu Perilaku? Iya Dia bilang gitu ke aku Oke kalau gitu aku bakal ngajarin kamu tentang ilmu agama Kamu udah siap belum? Aku udah siap kok Wih kamu udah bener-bener berubah ya sekarang? Kalau baru dateng itu Harusnya ucap salam Oh iya Sorry aku lupa Oh iya chakra Ada apa ya? Kita gak jadi putus Aku gak nyangka kamu bakal berubah secepat ini Makasih banget ya Kamu mau berubah buat aku Sorry Tapi baiknya kita putus deh Loh kok gitu? Aku gak mau pacaran lagi Karena pacaran itu dilarang di agama Aku kayak gini Karena aku mau sitikoma di jalan Allah Makasih ya chakra Udah mau nonton aku ke jalan bener Loh kok malah gini sih? Sub indo by broth3rmax